Halo guys, cari tempat nongkrong, atau tempat olahraga, atau kamu cari dua-duanya, bingung mau kemana, langsung aja yuk datang ke Arsari Cafe, disana kamu bisa nongkrong sekaligus olahraga mau mana. Allahu Akbar Makanya hadirin dimuliakan Allah, kita bersyukur sekali bisa hadir di tempat ini bersama beliau, Bang Uzzamil, semoga Allah SWT menjaga, memberi kesehatan beliau, dan merahmati kita semua yang hadir di tempat ini. Amin, Ya Rabbal Alamin. Saya akan mulai dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tur, ayat ke-21, yang buka gadget, tidak perlu data, silahkan, dibuka surah At-Tur, ayat ke-21. Saya akan kasihmu kodimah dulu, bahwa cita-cita terbesar, impian tertinggi, seorang ayah dan ibu, dalam keluarganya, adalah ketika mereka bisa berkumpul di dunia, dan berlanjut perkumpulan mereka nanti di surganya Allah. Maka Allah SWT katakan dalam ayat ini Dan orang-orang yang beriman, diikuti setelahnya, anak keturunannya mengikuti dalam keimanan, kata Allah apa? Kami akan kumpulkan mereka nanti di surga. Ayah, ibu, anak-anaknya semua berkumpul di surga. Maka, tidak ada yang lebih indah daripada tafsirnya Abdullah Ibn Abbas R.A. Sahabat Rasulullah yang paling faham ilmu tafsir. Karena sejak kecilnya selalu didoakan Rasulullah, karena selalu mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah, dipegang kepalanya, sampai Abdullah Ibn Abbas R.A ini, Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, pintarkan dia dalam ilmu tafsir. Besarnya jadi, ulama tafsir yang hebat. Abdullah Ibn Abbas mentafsirkan ayat ini dan mengatakan, Nanti semua ayah dan bunda, semua bapak dan ibu, semua abi dan umi, Yang ketika di dunia dipenuhi dengan keimanan, Akan dikumpulkan lagi dengan anak keturunannya di surga yang mengikuti keimanan mereka. Lalu beliau mengatakan, di mana mereka akan dikumpulkan? Di surga tingkat mana mereka akan dikumpulkan? Kata beliau R.A. Mereka akan dikumpulkan bareng anak keturunannya, Di tingkat tertinggi yang dicapai oleh anak keturunannya. Jadi misalnya, Lantai surga itu kan ada 100 lantai. Sesungguhnya, di surga ada 100 lantai. Yang paling tinggi itu Firdaus. Aku melihat di atas Firdaus itu ada arsnya Allah. Misalnya ayah dan ibunya masuk surga, Alhamdulillah, Ternyata tingkatnya itu di tingkat 80 misalnya. Kok ternyata anaknya yang dididik sejak kecilnya, Dikenalkan tentang Al-Quran, Dikenalkan tentang Al-Hadis, Kok ternyata apa? Ternyata dia lebih solih daripada anak ayah dan ibunya. Maka dia dimasukkan Allah dan diletakkan di surga nomor satu misalnya Firdaus. Karena kesolihan dia, Karena ketakutannya sama Allah, Karena ketakwaannya luar biasa. Maka orang tuanya pun akan dikumpulkan di surga yang paling tinggi. Subhanallah. Maka ini impian yang sama-sama kita ingin raih. Setelah seorang itu berkeluarga, Memiliki anak keturunan, Maka ini yang harus menjadikan kita terus ngotot. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan soleh. Kata Ibn Abbas radiyallahu anhu, Apa batas minimalnya? Apa batas minimalnya? Seorang itu bisa berhubungan dengan orang tuanya nanti di surga. Seorang ayah dan ibu bisa berhubungan dengan anak keturunannya. Anak bisa berhubungan dengan ayah dan ibunya di surga nanti. Ternyata kata beliau, Batas minimalnya itu adalah, Selama orang tuanya selalu mendoakan anaknya, Dan anaknya selalu mendoakan orang tuanya. Artinya apa hadirin memuliakan Allah? Tidak mungkin seorang anak itu mendoakan orang tuanya, Kalau anaknya bukan anak yang soleh. Karena doanya pun tidak akan sampai. Bagaimana bisa sampai? Anak yang tolih, Yang tidak pernah dididik dengan pendidikan agama yang baik. Yang orang tuanya tidak ngotot untuk menjadikan anaknya ini anak yang soleh. Maka ketika dia ini, Ternyata semakin besar, semakin besar. Dia tidak taat beribadah. Dia tidak faham agama. Dia tidak faham yang mana yang najis. Dia tidak faham tentang bagaimana batas aurat. Dia pemakan riba misalnya. Dia peminum homer. Dia pelaku zina. Masya Allah, ketika dia berdoa, Bahkan untuk dirinya saja tidak dikabulkan oleh Allah. Anak Allah itu pantang menerima doa seorang hamba, Ketika hamba itu senantiasa bermaksiat dan makan makanan haram. Maka hadirin muliakan Allah, Kata Ibnu Abbas, Sampai mana ini hubungan mereka nanti di surga? Ya tadi, Batasan minimalnya itu ketika seorang ayah atau ibu senantiasa mendoakan orang anak-anaknya. Dan seorang anak tadi senantiasa mendoakan ayah dan ibundanya. Maka warisan terbaik hadirin muliakan Allah, Untuk anak-anak kita, Untuk keturunan-keturunan kita di bawah kita, Itu bukan warisan harta. Warisan terbaik itu adalah warisan nilai-nilai keimanan. Makanya Allah SWT sebutkan dalam awal-awal surat An-Nisa itu. Coba dibuka surat An-Nisa, Surat keempat, Di ayat yang ke-9. Allah SWT berfirman, Dan hendaknya orang-orang, Yang meninggalkan anak keturunan di belakangnya, Itu takut kepada Allah. Kalau mereka ini meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Dhurriyatan di'afa, Itu lemah. Sehingga ketika dia tinggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah, Maka orang tuanya takut kepadanya. Khawatir. Karena meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Jadi Allah SWT mengatakan, Hendaknya dia takut sama Allah, Kalau meninggalkan anak keturunannya, Ditinggal meninggal dunia, Kok anak keturunannya itu lemah. Para mufasir mengatakan, Ayat ini kan diletakkan Allah di tengah-tengah tentang ayat-ayat warisan. Maka sebagian mufasirin mengatakan, Jangan pernah meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin. Lemah dalam masalah hartanya. Tapi hadini muliakan Allah ada yang unik. Ternyata beberapa mufasir yang lain mengatakan, Justru pandangannya lain. Pandangannya justru para ulama ini melihat, Bahwa ketika orang tua itu, Hanya meninggalkan untuk anak-anaknya, Harta saja. Maka itu juga tidak cukup. Maka seorang ayah dan seorang ibu, Ketika meninggalkan anaknya itu dalam keadaan lemah dalam masalah harta, Lemah dalam masalah harta, Itu tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata ayat ini, Harta saja tidak membuat, Anak-anak kita itu nanti menjadi kuat di kemudian harinya. Perlu nilai-nilai keimanan yang diwariskan oleh orang tuanya. Karena apa? Ya tadi, agar senantiasa bersambung sampai di akhirat. Dia butuh nilai-nilai keimanan, tidak hanya harta. Ada sebuah kisah di zaman khilafah Umawiyah, Ketika seorang raja bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah yang terkaya di, Kekhalifahan Umawiyah. Dia ini kaya raya. Dan ketika meninggalnya, Dia mewariskan untuk setiap anaknya, Di luar lahan-lahannya, Di luar kebun-kebunnya, Di luar gudang-gudang makanannya, Dia wariskan setiap anaknya 40 juta dinar. Bukan dinar Kuwait, Bukan dinar Yordania, Tapi ini dinar. 4,4 gram emas. Nilainya sekarang, Dinar Antam itu, 2,7 juta. Kita bulatkan aja, Biar ngitungnya gampang, 2,5 juta. 2,5 juta, Kaliin 40 juta itu berapa? Pusing gak utangnya, Pak? 100 triliun, Saya hitung tadi. Satu orangnya 100 triliun. Al-Walid bin Abdul Malik. Meninggalkan setiap anaknya, Warisan itu 100 triliun. Lalu setelah meninggal, Dikantikan sama saudaranya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ternyata kepemimpinannya Sulaiman itu, Justru negaranya semakin maju. Kekhilafahan dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik, Ini ternyata lebih maju daripada, Al-Walid bin Abdul Malik. Walaupun Al-Walid bin Abdul Malik ini juga maju. Maju dan Al-Walid itu terkenal, Sosok khilafah yang tegap, Besar, dan tangguh. Dikantikan sama Sulaiman, Lebih maju. Kenapa lebih maju? Karena pembantu khilafah ketika itu, Adalah yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini, Adik iparnya Sulaiman, Sekaligus sepungunya Sulaiman. Orang sholih, Orang yang sikoh dalam beragama, Memberikan masukan-masukan dalam kekhilafahnya Sulaiman. Jadi pemimpinan dipimpin oleh Sulaiman ini maju. Tapi sayangnya hadirni muliakan Allah, Sulaiman ini punya satu kebiasaan. Dia ini, Kalau makan, Dalam satu riwayat itu disebutkan, Makannya itu lahap. Jadi, Sekali makan itu, Sekali makan, Itu lauknya harus 200 telur. Saya enggak tahu ini telur puyuh, Atau telur yang jelas, Semakin kecil telurnya, Semakin tinggi kolesterolnya. Sampai akhirnya di usia yang sangat muda, 35 tahun, Itu beliau meninggal dunia. Sakit-sakitan. Ketika sakit-sakitan, Karena tumpuk kekhilafahan ini harus diwariskan kepada siapa? Kepada orang setelahnya, Kepada anak keturunannya, Dipanggillah anaknya. Dipakaikan baju kebesaran kekhalifahan, Tapi anaknya masih kecil-kecil. Maka ketika dipakaikan kedodoran, Disuruh ngangkat pedang khalifah itu, Tidak kuat anaknya. Maka apa kata? Sulaiman ini aduhai, Sungguh beruntung. Orang yang ketika dia meninggal, Anaknya sudah dalam keadaan dewasa. Maka ada ulama yang senantiasa, Berada di samping khalifah ketika itu, Namanya Rojak bin Haywah, Imam Rojak bin Haywah, Haywah rahimahullah. Beliau mengatakan, Tidak wahai khalifah, Orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Lalu khalifah Sulaiman ini tanya ke, Siapa? Ke Rojak bin Haywah. Lalu, Kepada siapa aku harus berikan kekhilafahan ini? Maka Rojak bin Haywah mengatakan, Kepada orang soleh dan bertakwa. Dan dia berada di samping. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Sampai akhirnya, Sulaiman ini agak berat. Kenapa agak beratnya? Karena dia masih punya adik. Adiknya namanya Hisham sama Yazid. Tidak mungkin aku berikan kepada adik iparku. Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan aku masih punya adik kandung. Hisham dan Yazid. Pasti nanti mereka akan tidak terima. Apa kata Rojak bin Haywah ketika itu? Tidak apa-apa. Tetap tunjuk Umar bin Abdul Aziz. Terus terakan nama mereka berdua setelahnya. Akhirnya diterimalah nasihat itu. Dia bikin wasiat. Wasiatnya apa? Setelah ini yang menggantikan kekhalifahanku adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelahnya adalah Hisham. Setelahnya adalah Yazid. Sehingga tidak ada yang protes. Meninggal dunia Sulaiman. Sampai akhirnya terangkatlah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Ini hadirin muliakan Allah. Umar bin Abdul Aziz itu dalam riwayat. Kepeminginannya tidak terlalu lama. Dalam riwayat cuma 2,5 tahun saja. Tapi makmur luar biasa. Tapi banyak akhirnya kolega-kolega kerajaan itu yang sudah mulai membenci. Kenapa membenci? Karena proyeknya untuk memperbanyak uang itu tersendat. Karena wah. Karena khalifahnya ketika itu sangat adil. Akhirnya dalam riwayat. Kenapa kok kepeminginannya cuma 2,5 tahun? Karena Umar bin Abdul Aziz ini ternyata diracun. Sedikit-sedikit lewat makanannya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 2,5 tahun. Sebelum meninggal, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz itu. Masya Allah. Membagikan warisan. Kepada anak-anaknya. Itu satu orang anak. Hanya dapat 8 gram perak. 8 gram perak. 1 gram perak sekarang. 8 dirham. 8 dirham. Dirham itu kan dari perak. 1 dirham itu 3,5 gram. 1 dirham sekarang. Kalau dirupiahkan itu 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 8. Berapa? 560 ribu taktil. Al-Walid bin Abdul Malik. Ninggalkan uang berapa? 100 triliun untuk anaknya. Lalu ketika itu. Maslamah bin Abdul Malik. Adik iparnya Umar bin Abdul Aziz. Itu mendekati Umar bin Abdul Aziz yang sedang membagi 8 dirham itu. Dan mengatakan. Aduhai wahai saudaraku. Sungguh tega sekali. Kamu meninggalkan untuk anak-anakmu. Hanya 8 dirham aja setiap orangnya. Daripada begitu. Buatlah wasiat. Bahwa anak-anakmu kelak. Nanti yang akan mengurus aku. Ketahuilah aku ini adalah pangeran kerajaan. Yang aku memperkaya diriku bukan dari harta kerajaan. Aku ini seorang saudagar. Aku ini seorang pedagang. Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika itu? Wahai maslamah. Sesungguhnya aku telah menitipkan anak-anakku. Kepada yang lebih kaya daripada dirimu. Siapa yang lebih kaya daripada aku? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai maslamah. Sibuk-sibukanlah dirimu. Mengurus hartamu itu. Sibuk-sibukanlah dirimu. Mempersiapkan jawaban nanti di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari setiap dinar dan dirham yang kau memiliki. Dari mana kau dapatkan. Dan kepada siapa kau belanjakan. Kata Umar bin Abdul Aziz. Singkat cerita. 20 tahun setelah itu. Umawiah akhirnya terguling. Dikantikan oleh Abasyah. Anda tahu hadimu muliakan Allah. Anak-anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Itu semuanya jadi buron. Lari. Dan diriwayatkan mereka jadi pengemis-pengemis di jalanan. Sedangkan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Yang hanya ditinggalkan. Delapan dirham perak tadi. Akhirnya menjadi orang-orang yang paling banyak zakatnya di zamannya. Artinya apa hadimu muliakan Allah. Warisan berupa harta saja tidak cukup. Perlu adanya nilai-nilai keimanan yang diwariskan. Maka lihat ujung ayatnya. Maka kalau kita ingin meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kuat. Tidak lemah. Maka nasihatnya dari Allah dua. Yang pertama. Hendaknya dia bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang tuanya bertakwa. Maka apa definisi takwa hadimu muliakan Allah. Apa definisi takwa? Dalam satu kata atau dalam satu frase. Takwa itu apa? Takut. Takwa itu apa? Patuh. Mendekat. Tunduk. Tapi ada yang menarik definisi takwa dari sahabat Ube bin Kaab. Jadi pas kekhalifahannya Umar bin Khotob. Ube bin Kaab itu pernah didatangi sama Umar bin Khotob. Ube bin Kaab jadi Imam Madinah ketika itu. Karena Masya Allah suaranya baik. Menguasai banyak kiro'ah. Sehingga Ube bin Kaab itu jadi Imam Masjid Nabawi. Didatangi sama Umar ketika itu jadi Amirul Muminin. Ditanya Wahai Ube bin Kaab. Apa definisi takwa menurutmu? Maka apa kata Ube bin Kaab ketika itu? Ube bin Kaab ngomong ke Umar bin Khotob. Wahai Amirul Muminin. Takwa itu adalah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Bagaimana itu Wahai Ube bin Kaab? Maka Ube mengatakan Wahai Amirul Muminin. Pernahkah kamu melewati sebuah jalan? Dalam keadaan gulat gelita. Dan jalan itu penuh dengan cabaran, jebakan-jebakan, duri, onak, dan lain sebagainya. Pernah tidak kamu melewati jalan seperti itu? Cahayanya hanya remang-remang saja. Kata Umar Ibn Khotob pernah, aku pernah mengalami lewat jalan yang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kata Ube bin Kaab. Yang aku lakukan ketika aku berjalan, aku berhati-hati. Itulah takwa. Kata Ube bin Kaab. Jadi takwa itu definisi yang paling sederhana apa? Berhati-hati. Maka orang tua ketika ingin mendidik anaknya, maka berhati-hati. Jauhkan dari yang haram-haram. Didik dengan pendidikan yang islami. Dekatkan dengan para ulama. Kenalkan dengan ilmu. Tanamkan tauhid sejak awal usia dininya. Bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Allah senantiasa melihatnya. Allah senantiasa menjaga dia sehingga dia tidak muncul rasa takut. Kuat keimanannya. Sehingga ketika ditinggalkan, dia betul-betul dalam keadaan kuat. Jadi kata Allah, فَلْيَتَّقُ اللَّهِ Berhati-hatilah. Dalam mendidik anak-anak kita. Tanamkan betul itu rasa murok. Bahwa kita ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semuanya adalah dicatat oleh Rocky Bun Adi Dun. Kamera yang tidak pernah kehilangan baterainya, kehabisan baterai dan kehabisan memori. Kalau kamera depan ini, habis baterainya paling, 3 jam, 5 jam. Tapi insya Allah tidak sampai 5 jam ini saya. Sebentar saja ya. Walaupun saya yakin semuanya ingin bareng-bareng. Syihmul Zambil ini lama-lama. Tapi beliau ini sudah tempat kelima. Masya Allah besok pagi masih di Aisyah. Jadi nanti kita tidak terlalu lama. Dan yang penting hadiri muliakan Allah itu harus kita tanamkan. Yang kedua apa nasihatnya? فَلْيَتَّقُ اللَّهِ وَلْيَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا Dan hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang lurus. Perkataan yang jujur. Apa ini kawulan sadidah? Tafsirnya adalah hadis dari Rasulullah SAW. فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ Bahwa sebenar-benar perkataan. Sebaik-baik perkataan itu kitabullah Al-Quran. Artinya setelah kita berhati-hati dalam mendidik anak-anak keturunan kita. Yang kedua kita harus nantiasa memasukkan ke dalam-dalam mereka nilai-nilai Al-Quran. Dan mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Dan insya Allah kita akan menyimak lebih banyak dari beliau. Bagaimana beliau tumbuh dengan Al-Quran. Bagaimana pengalaman interaksi beliau dengan Al-Quran setelah ini. Begitu saja ya. Ini pembukaan saja dari saya. Al-Akulihal ini setidaknya memberikan gambaran besar kepada kita. Bahwa kita memang harus punya agenda besar. Kalau kita berkeluarga sudah punya keturunan. Pastikan bahwa anak dan istri kita semuanya nanti tidak hanya berkumpul tertawa duduk manis di dunia. Tapi juga berkumpul tertawa duduk manis di istana-istana surga. Amin ya Rabbul Alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.